Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di Aquasic Hari ini saya berada di depan akwarium yang temanya mungkin seperti biotop ya, alami Isi faunanya itu terdiri dari udang red cherry Dan beberapa anak ikan molly saya, saya taruh disini buat pembesaran Hari ini saya akan bereksperimen ya, akan memberikan makanan yang berbeda dari sebelumnya Sebelumnya saya biasanya memberi makan sayur yang direbus Rencananya hari ini saya mau kasih makan pelet ikan koi Mudah-mudahan ya mereka suka dan tidak mengganggu kesehatan mereka Oke, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe teman-teman ya Supaya channel ini berkembang dan kita saling bisa berbagi informasi Mengenai akwarium, ikan hias dan lain-lain Oke, mari kita coba Teman-teman ini adalah makanan koi yang akan saya coba kasih buat udang red cherry saya Ini biasanya buat makanan sehari-hari ikan koi saya Oke, sekarang kita coba Masukkan beberapa butir Bagi uji coba jangan terlalu banyak dulu nanti Kalau mereka tidak suka Itu bisa jadi kotoran nantinya Oke, kita coba beberapa ya Masukkan dulu dalam akwarium Karena pelet ini sifatnya mengapung Jadi mungkin butuh beberapa waktu Sampai dia tenggelam ya Supaya bisa dimakan oleh udang-udang di dasar Oke, kita tunggu sebentar sampai Peletnya tenggelam Sambil menikmati isi akwarium ya Oke, teman-teman Tampaknya mereka sudah mulai mengerumuni ya Makanan-makanan terapung tadi ternyata Mereka langsung jemput ya Di permukaan Cukup unik Cara mereka makan pelet itu Mereka naik ke permukaan Mengambil Apa namanya Mencengkram pelet Dan menenggelamkannya Tidak tahu sengaja apa tidak Tapi Yang saya lihat sih Begini modelnya Ada pelet yang dikerumuni ini Berarti mereka tampaknya suka Berarti eksperimen saya ini Berhasil ya Kan hipotesanya itu mereka Bakalan tidak suka Ternyata suka juga Benar-benar pemakan segala juga ini udang Nah, ini dia Mereka mengurumuni Pelet yang ada di permukaan Cepat sekali ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi teman-teman Kali ini kita berhasil ya Ternyata Udang Saya ini suka makan Pelet ya Seperti ini Sebagai solusi juga Bagi teman-teman yang tidak ingin repot Memberi makan mereka Tanpa harus merebus Atau motong-motong sayur lagi Cukup makanan apa yang Biasa kita kasih makan Kepada ikan kita Ikan kuih Ikan emas Itu sudah Cukuplah bagi mereka Mungkin nutrisinya juga cukup ya Karena makanan ikan kuih itu Nutrisinya bagus loh Untuk pertumbuhan ikan Mudah-mudahan cocok untuk mereka Oke teman-teman Demikian Tapi sebelumnya Teman-teman Jangan lupa subscribe Like And comment ya Supaya Channel Akuasik ini Bisa berkembang Supaya kita bisa Top saling berbagi informasi Saling berbagi Trick Tips Cara memelera ikan Dan saling berbagi Tentang keindahan Akuarium Fauna Dan lain-lain Terima kasih Tentang keindahan